selamat menikmati selamat menikmati 24 dan ketemunya 30 tahun no amazing ya kita kan temen deket dari dalam kandungan betul banget lalu kenal lonceng di Surabaya terus kerja di Jakarta terus ya itu semenjak dia di Jakarta udah lama banget gak ketemu sebenarnya sibuk ngapain aja sih? kan saya anak tantau di sini bapak biar bisa merasakan indahnya ibu kota bisa ceritain sedikit gak sih temen-temen kegiatanku menurut kalian ngapain aja selama ini? kegiatan aku sekarang di Jakarta itu lagi bergelut di dunia entertain guys jadi aku emang lagi pengen merintis di entertain makanya kenapa aku larinya ke Jakarta karena menurut aku di Jakarta itu buat merintis entertain itu lebih mudah makanya kenapa aku udah 1 tahun lebih ini sudah di Jakarta terus ini kamu balik ke Surabaya itu mau memang balik apa nantinya akan balik Jakarta lagi? bakal balik Jakarta lagi dong cuma ini kan lagi libur jadi yaudah aku kalau setiap ada libur panjang pasti aku pulang ke Surabaya karena kan semua keluarga orang tua juga di Surabaya kan nah jadi gini aku sekarang kan juga baru membangun bisnis di dunia barbershop menurut kamu sendiri seberapa jauh kamu tahu tentang barbershop itu sendiri? itu.. masalahnya tuh disini tuh aku tuh paling bingung yang namanya barbershop sama salon-salon potong-potong pambut yang biasanya itu bedanya apa sih sebenernya? dulu masih jaman musimnya salon sama pangkas rambut nih yang banyak kan itu cowok sih banyak yang larinya ke pangkas rambut ya pangkas kalau tuh salon bisa cowok bisa cewek yang dulunya cuman seiring mulai waktu barbershop sudah masuk ke Indonesia akhirnya mulai geser tuh cowok-cowok lebih nyaman di barbershop nah dan perawatan barbershop tuh akhirnya juga dikembangin juga gak cek dan potong ramu juga tapi disitu juga ada cream bun ada masker dan lain-lain juga semuanya perawatan yang kaya cewek juga tapi memang harus seber cowok pokok jadi berarti barbershop aku gak bisa dong ya kalau pengen perawatan di barbershop gitu ya bisa tapi potong pendek oh gitu oh oh iya iya aku kayaknya pernah lihat ya kalau orang di barbershop itu potongannya cuma yang pakai cipuran itu bukan sih jadi gak ada butiknya gitu ya tapi semakin kesini barbershop ini bereksplorasi juga jadi sekarang konsepnya itu itu biasanya ada istilah ada hair studio atau kalau enggak barber x salon oh gitu ya jadi disitu dia gak cuman motong cowok aja tapi juga bisa cewek juga tapi kalau kaya gitu akhirnya kayak gak ada kaya khasnya barbershop gitu dong maksudnya kan tadi kakak udah cerita nih kalau barbershop itu ada asal usul asal ulanya gitu kan terus kalau udah di x salon atau pada akhirnya cewek bisa disitu juga kan kaya kurang menarik gitu gak sih sebenernya ya apa ya ya itu karena kalau gak ngikutin perkembangan zaman juga pastinya juga akan gitu-gitu aja stabil situ aja sih jadi eksplornya gitu makanya ntar malah gak ini ya seti ya ya cuman menurut saya sendiri apa namanya dong ciri khas barbershop itu itu gak akan hilang karena biasanya sih setahu saya kalau konsepnya barber x salon atau hair studio itu yang nanganin cewek sama yang nanganin cowok itu biasanya sih beda beda ada spesialis yang dia memang kursus buat motong cowok ada yang menangin cewek gitu terus kalau jombok kerimbat itu kira-kira sama gak sih sama kaya cewek gitu iya sama aja sih sebenernya iya sama aja prosesnya sama karena kan memang urutan kerimbat dan lainnya penanganannya kan memang sama cowok atau sama cewek bedanya sih biasanya kalau cewek lebih lama aja karena rambutnya kan lebih panjang cuman beberapa cowok yang rambutnya panjang juga ada juga ntar ngomong-ngomong kok jadi banyak aku yang ditanya malanya kan soalnya tuh kepo penasaran gitu kan ternyata cowok itu juga sama kaya cewek ribet gak cuman cewek doang yang perawatan cowok itu juga perawatan ternyata ya kan iya cuman kan kadang orang-orang riatnya tuh eh cewek tuh ribet banyak perawatan ini itu ini tapi ternyata cowok juga banyak perawatan juga kan iya kan namanya juga cowok modern oh gitu ya kalau gak gitu kalau gak gitu gak laku-laku dong karena kalau buat kamu sendiri dari style cowok nih rambut itu jadi salah satu prioritas buat kamu enggak sih tataan rambut buat cowok iya bener-bener ya kamu biasa nanya cowok yang cuman aku tuh sebenernya suka cowok gondro iya sebenernya cuman kalau lagi daternya emang sama cowok yang rambut yang pendek paling aku komenternya kayak lu kasih ini biar keliatannya tuh lebih stress kayak gitu-gitu kamu gak nyaran kamu pake wig deh gitu biar pendek enggak kira-kira deh udah punya cowok belum ya soalnya aku duga bapak anumutannya itu aduh itu rahasia gak guys rahasia ini ntar kalau dipublikasikan aku malu seakan-akan kayak gak laku padahal sebenernya enggak ya rahasia udah ada apa emang belum ada belum menemukan jodoh yang tepat aja sebenernya bisa ceritain gak sih kriteriamu kayak apa sebenernya gak boleh mukulan terus pengalaman pribadi sih aduh curhat nih curhat-curhat mana gak boleh mukulan terus terus apa ya eh tanggung jawab ya pastinya tanggung jawab ganteng ganteng putih putih ya rebutnya kalau bisa gondrok hahaha gimana dong ada enggak hahaha ada yang mau daftar iya gimana temen-temen ada enggak langsung hubungin nomor di bawah ini hahaha jadi emak coomblang nih akhirnya ya tapi abis ini aku mau nikah kok udah planning oh gitu tahun udah target udah target tahun ini kalau ada jodohnya ya hahaha tahun ini jalan 25 25 ya udah waktunya kayaknya ya soalnya kan aku punya cita-cita gak sih bukan cita-cita aku tuh pernah ngebayangin kalau aku nikah muda itu aku sama anak tuh bisa masih tetep kayak nikah kakak gitu kan jadi masih bisa bergaul bareng gitu loh padang kan kalau meskipun kita jiwanya masih jiwa muda tapi kalau umur kita jalannya udah jauh sama anak biasanya anak udah udah males jodohan ngajakin kita jalan gitu tapi kalau seandainya umurnya kita gak jauh beda kan kita juga out bareng iya 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 kan nanti kalau itu kan udah kewajiban sekarang gitu tapi kan meskipun gak bisa nganterin tiap hari kan setidaknya kita masih adalah kayak waktunya ada rapotan ngambilin gitu kan tapi yang aku pengen sih dari kalau aku nanti ya punya anak ya aku pengennya dari kecil anakku sama aku aku gak mau kayak nitipin ke orangtuaku gitu kan aku gak mau apalagi ini ya kayak apa namanya pakai ashton rumah tangga kayak gitu ya pake sih kayaknya bapak iya kemancing aja sih terus kalau gak pake terus gimana bapak siapa yang ngurus kerjaan bapak harusnya totalitas dong jadi ibu rumah tangga bener-bener aku jadi ngebayangin apa tuh namanya film yang bibi dia sambil gendong anak pakai baju kantoran ribut akhirnya rambutnya gimbal karena dia ini kan stress kan ternyata gimana ini anak sama kerjaan gitu kamu kayak gitu juga sih oh iya denger-denger kamu juga baru ini ya bikin bisnis baru juga ya iya ini aku juga lagi bikin bisnis baru mau launching mungkin bulan depan buat proyeknya apa ini proyeknya aku lagi nyoba bisnis di bidang petung untuk cewek apa cowok dia unisex dia bisa untuk cowok bisa untuk cewek juga jadi wanginya wanginya luar biasa geng jadi buat kalian iya aku lupa gak bawa gak bisa cowok buat langsung gak apa-apa ntar kalau kalian mau order kalian bisa langsung di instagram aku aja terus buat yang cewek-cewek mungkin ada viewers cewek juga aku juga ada online shop baju-baju import backup lah kok aku jadi promosi nih sekarang gak apa-apa nanti gertian aku promosi juga iya aku juga ada jualan baju import apa namanya baju cewek-cewek gitu gitu dan ini emang aku baru banget sih pengen nyoba di dunia parfum karena kan aku tuh tipe orang yang awalnya gak pedean ya jadi yang kemana-mana tuh emang kayak harus mandi parfum kayak gitu-gitu jadi kayak aku nyesuaikan sama diri aku sendiri makanya kenapa aku punya pikiran yang buat usaha parkur gitu itu untuk instagram untuk yang parfum apa online shopnya itu jadi satu sama itu atau ada instagram sendiri ada instagram sendiri nanti di bio instagram di bio instagram aku ada ntar langsung di clip aja kalian kepoin aja terus eh ngomong-ngomong dari tadi aku udah dikasih pertanyaan terus ya kayak di intro gak sih geng iya dong kan lama gak ketemu iya sih lama gak ketemu tapi btw aku juga belum makan ya kan aku juga lapar nih mau makan apa? nah itu dia mumpung aku sekarang lagi di Surabaya kira-kira culinernya yang terbaru di Surabaya ada? kuliner ada 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 di Surabaya Barat oh iya iya banyak kita makan kamu abis ini mau kemana? ya saat sih yaudah lah kita makan bareng dulu gimana geng yaudah temen-temen kita makan dulu ya karena lapar abis ini kita mau ngantar ini dulu makan oca makan dulu nyonya diantarin iya dong kan mumpung di Surabaya ketemunya susah loh ya mumpung ketemu ketemu lagi di bahasan selanjutnya pokoknya ya gitu lah pokoknya dadah bye bye guys sampai ketemu lagi sayonara hahaha